Perkenalkan nama saya Altrisya Putra Sitorus, saya sekarang kelas 12 SMA, jurusan IPA. Saya bersekolah di SMA Negeri 3 Kota Pemataan Siantar, Provinsi Sumatera Utara. Di sini kak, saya ingin mencoba untuk berhubungan baru dengan mengikuti Biasiswa Daya Lopes. Khususnya saya ingin menang sekali dalam Biasiswa Jogja Lopes karena saya jurusan IPA. Kalau ditanya, mengapa saya luar biasa saat ini? Karena dari dulu sebenarnya saya luar biasa dengan satu kata, saya berani. Alasannya mengapa saya memilih kata berani? Karena saya bangga dengan kata berani. Dengan berani, saya bisa memencahkan sebuah masalah. Dengan berani, saya bisa mengatasinya. Misalnya seperti ini kak. Kalau misalnya ada masalah dan kita berani untuk memulai, masalah pasti akan terpecahkan. Namun jika orang yang tidak berani, masalah tidak akan pernah terpecahkan. Karena dia tidak akan pernah bisa berani untuk memulai. Yang kemudian kak, orang yang berani itu memilih berani untuk bermimpi. Diawali dengan mimpi. Dengan angan-angan bahwa saya ingin seperti ini. Contohnya seperti saya kak. Saya ingin sekali menjadi guru. Sebenarnya ingin menjadi dosen. Semangat kan guru-guru baru menggunakan uang, baru bisa menjadi dosen. Ya memang kalau dibilang orang, teman-teman saya, kenapa sih milik guru? Terdahan kali katanya kan. Kenapa sih milik guru? Kayaknya, ah, bisanya tinggi, kau kan juara. Dan kebetulan saya mendapat peringkat di sekolah, kak. Tapi saya tidak peduli. Karena saya berani-berani untuk menjadi guru. Yang kemudian berani berbuat. Saya mempunyai sebuah kalimat yang menguatkan saya setiap hari. Yang mengatakan bahwa, Tanpa ombak, perahu tidak akan pernah berlayar. Dia yang mencoba tidak akan pernah terkalahkan. Seperti ini kak. Tanpa ombak, perahu tidak akan pernah bisa berlayar. Betul tidak kak. Nah, sama seperti orang yang berani mencoba, Itu pasti tidak akan pernah terkalahkan. Karena dia berani, 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 berani untuk mencoba. Sedangkan orang yang tidak berani mencoba, Itu yang mulai terkalahkan. Jadi, itulah yang memuatkan saya, kak. Untuk bisa terus berani, berani, berani. Dan kemudian yang ketiga ialah berani sukses. Yang artinya, orang yang berani, Dia siap untuk sukses. Jadi, saya memilih kata berani, Karena saya siap untuk memulai, Karena saya siap untuk sukses. Itu yang terutama. Dan kemudian, Saya mengharapkan beasiswa ini, Karena saya ingin membantu kehidupan orang tua saya, Karena saya tidak ingin membubahannya, Kedua orang tua saya, Dan saya berani untuk mengikuti kuliah. Dan kemudian saya tidak ingin mengecewakan kedua orang tua saya, Karena saya sangat berharap beasiswa ini bisa saya dapatkan. Dengan beasiswa ini, kak, Seperti yang saya katakan tadi, Saya luar biasa. Luar biasanya kan apa? Saya mulai untuk berani, Berani lebih giap lagi. Berani, 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 terus berani. Berani untuk selalu memulai. Berani memulai yang baik. Berani untuk bertanggung jawab. Dengan beasiswa ini, Saya harapkan, Semoga saya bisa berani, Lebih berani lagi ke depannya. Dan kemudian, kak, Saya juga mau mengucapkan selamat, Atas, Satu juta subscribernya, Dito, Simee Indonesia 24.